Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang penuh inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan kisah keislaman Abu Zar al-Ghifari, sahabat Rasulullah yang membawa keberkahan kepada kaum Gifar. Yuk, simak cerita inspiratif ini bersama-sama. Dalam sejarah Islam, nama Abu Zar al-Ghifari dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dalam menyebarkan kebenaran agama. Namun, dibalik keberaniannya itu, terdapat kisah yang penuh inspirasi tentang perjalanan hidupnya. Mari kita telusuri bersama bagaimana Abu Zar berhasil membawa kaum Gifar menuju jalan yang benar. Judul, Kisah Keislaman Abu Zar yang berhasil bawa kaum Gifar jadi muslim. Abu Zar r.a adalah sahabat Rasulullah s.a.w. yang termasuk golongan pertama memeluk Islam sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat. Ia sosok yang meyakini bahwa Allah s.w.t adalah Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad s.a.w. adalah utusan Allah s.w.t. Imam Al-Bayhaqi meriwayatkan dari Imam Al-Hakim dengan sanatnya dari Abu Zar r.a berkata, berkata, aku adalah orang keempat yang masuk Islam. Sebelumku telah masuk Islam tiga orang, dan aku yang keempat. Aku mendatangi Rasulullah s.a.w. seraya mengucapkan asalamualaika wahai Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Pada waktu itu aku menyaksikan keceriaan pada raut muka Rasulullah s.a.w. Kisah masuk Islam Abu Zar r.a dijelaskan secara detail dalam sahih sirah Nabawiyah karya Ibnu Kasir yang diterjemahkan oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Abu Zar r.a adalah seorang dari kalangan kaum Gifar yang dikenal sebagai orang-orang yang gemar merampok. Suatu hari, Rasulullah s.a.w. mengirimkan utusan untuk menemui Abu Zar r.a dengan tujuan mengajak ia memeluk Islam. Namun, ia tak langsung berangkat ke makah melainkan mengutus saudaranya mencari informasi tentang Rasulullah s.a.w. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas r.a berkata, Ketika utusan Rasulullah s.a.w. tiba pada Abu Zar, dia berkata pada saudaranya, Pergilah ke arah lembah ini, dan mintalah keterangan dari orang yang menganggap dirinya sebagai seorang nabi yang diberikan wahyu dari langit. Dengarkanlah dari ucapannya, kemudian datanglah padaku. Lalu saudaranya berangkat hingga ia menemui dan mendengarkan ucapan Rasulullah s.a.w. Kemudian ia kembali ke Abu Zar dan berkata padanya, Aku melihat nabi mengajarkan ahlak mulia dan memberikan kalimat yang bukan dari syair. Abu Zar r.a ternyata tidak puas dengan laporan ini dari saudaranya, Ia penasaran dan berangkat sendiri ke Makkah. Abu Zar r.a berkata, Apa yang kamu berikan tidak membuatku puas. Lalu dia menyiapkan perbekalan dan menuangkan air pada bejana minumnya dan pergi ke Makkah. Abu Zar mencari keberadaan Rasulullah s.a.w. Setibanya di Makkah, Abu Zar r.a mendatangi masjid untuk mencari Rasulullah s.a.w. Padahal saat itu dia tidak mengenalnya dan enggan menanyakannya. Hingga pada suatu malam Ali bin Abi Talib r.a melihatnya dan tahu bahwa dia itu orang asing. Lalu Ali r.a mengikutinya, Keduanya tidak saling berbicara. Hal ini terjadi selama tiga hari berturut-turut. Abu Zar r.a belum juga menemukan keberadaan Rasulullah s.a.w. Di hari ketiga, Ali bin Abi Talib r.a bertanya, Tidakkah engkau ceritakan padaku apa yang mendorong kedatanganmu? Abu Zar r.a berkata, Jika kamu memberiku janji untuk membentuku, Maka aku akan melakukannya. Lalu ia melakukannya dan menceritakan maksud kedatangannya kepada Ali. Ali r.a berkata, Sesungguhnya Rasulullah s.a itu benar, Dan ia itu utusan Allah. Besok ikutilah aku, Walaupun aku takut sesuatu akan menimpamu. Abu Zar r.a berkata, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Sesungguhnya aku ingin berteriak di tengah-tengah mereka. Kemudian ia keluar lalu mendatangi masjid, Dan menyeru dengan suara yang nyaring, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kaumnya bangkit karena marah dan memukuli hingga dia terkapar. Abu Zar r.a mendapatkan siksaan dari para penduduk kaum kafir Quraishi. Meskipun demikian, Abu Zar r.a terus mengulangi perbuatannya, Hingga penduduk maka akhirnya berhenti menyiksa Karena mengetahui bahwa Abu Zar r.a keturunan dari suku Gifar. Dengan tubuh yang berlumuran darah, Abu Zar r.a mendatangi sumur zam-zam untuk meminum airnya Dan membersihkan darah yang melekat pada tubuhku. Kemudian memasuki kabah, Abu Zar r.a tinggal di maka tanpa perbekalan apapun. Ia setiap hari hanya mengonsumsi air zam-zam. Meskipun demikian, Ia tidak merasakan lemah ataupun kelaparan. Pertemuan Abu Zar dengan Rasulullah s.a.w. Selama 30 hari Abu Zar r.a bertahan di maka Demi menunggu Rasulullah s.a.w. Sampai pada akhirnya, Rasulullah s.a.w. bersama Abu Bakar r.a mendatangi kabah untuk tawaf dan sholat. Abu Zar r.a berkata, Lalu aku mendatanginya. Aku merupakan orang yang pertama memberikan penghormatan dengan penghormatan ahli Islam. Rasulullah s.a.w. menjawab, Alaikas salam wa rahmatullah. Siapa kamu? Aku menjawab, Aku berasal dari Gifar. Rasulullah s.a.w. berkata, Kapan kamu berada di sini? Abu Zar r.a menjawab, Aku berada di sini sejak keadaan. 30 hari yang lalu. Rasulullah s.a.w. bertanya, Siapa yang memberimu makan? Abu Zar r.a menjawab, Aku tidak mempunyai sesuatu pun selain air zam-zam. Namun, Aku tetap gemuk hingga perutku membesar, Dan tidak merasakan letih dan lemah akibat lapar. Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya itu merupakan berkah, Dan itu adalah makanan yang paling berharga. Setelah pertemuan tersebut, Abu Zar r.a disambut dan diterima dengan baik. Abu Bakar berkata, Izinkanlah aku wahai Rasulullah s.a.w. untuk menanggung makan malamnya. Abu Bakar r.a membuka pintu dan memetik buah kismis sebagai suguhan bagi Rasulullah s.a.w. dan Abu Zar r.a.w. anhu. Abu Zar r.a berkata, Sesungguhnya ini makanan yang paling pertama aku makan. Setelah memeluk Islam, Abu Zar r.a kembali ke kaumnya di Madinah. Ia kemudian mengajak ibu dan saudaranya memeluk Islam. Hingga akhirnya hampir seluruh kaum Gifar menjadi muslim, Bahkan sebelum kedatangan Rasulullah s.a.w. di Madinah. Kisah Abu Zar al-Gifari mengajarkan kita tentang kekuatan dakwah dan keberanian untuk berdiri teguh di atas kebenaran. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, Abu Zar tetap konsisten dalam menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya keteguhan hati dan kesabaran dalam menjalani perjuangan hidup, serta pentingnya menolong sesama menuju jalan yang benar. Allahu Alam Bisawaf, Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif Abu Zar al-Gifari bersama kami. Semoga cerita ini memberikan motivasi dan semangat baru dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video islami lainnya di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!